Halo Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Lara Satiputri. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali melakukan kunjungan kerja kembali kota Wiyata Guna di kota Bandung pada selasa pagi tadi. Risma pun merasa geram sampai sujud karena ditagi janji oleh sejumlah guru dan wali murid terkait hibahan lahan milik Kemensos yang sekarang digunakan sebagai sekolah untuk siswa Tuna Netra. Selasa pagi tadi, Menteri Sosial Tri Risma kembali melakukan kunjungan kerja ke Balai Wiyata Guna di Bandung, Jawa Barat. Sesaat sebelum memberikan bantuan, Risma mendatangi Kafe Mor yang pekerjanya merupakan penyandang disabilitas Netra. Lalu ia juga berbincang dengan sejumlah penyandang disabilitas termasuk perwakilan sekolah luar biasa A, Pajajaran yang mayoritas penyandang disabilitas Netra. Dalam obrolan itu, sejumlah guru dan wali murid menagih janji Risma yang ingin menghibahkan lahan milik Kemensos yang sekarang digunakan sebagai sekolah untuk siswa Tuna Netra. Namun Risma menyebut hibah itu tidak bisa dilakukan, tapi dijanjikan akan diberikan bantuan berupa perbaikan bangunan dan penambahan kelas. Sayangnya beberapa penyandang disabilitas itu tetap ingin agar Kemensos menghibahkan lahan tersebut. Ibu dengerin, Ibu dengerin, tadi saya bilang ini saya disaksikan ke siang-siang-siang. Saya bukan jadi... Masalahnya SMP itu tidak bisa membangun. Tadi saya bangun, Pak. Bapak ngomong tambah ruang, saya bingung. Tolong sama teman ngomong apa. Tadi saya ngomong saya tambahkan ruangan. Tadi saya ngomong kan Pak Kepala Sekolah. Tadi tolong jelaskan Pak Kepala Sekolah. Ya begini sajalah ya. Kita kan sama-sama. Saya ini juga mengalami masyarakat. Kami tiap hari. Kami tiap hari ketemu di masyarakat orang tua wali. Itu tidak mungkin, Pak. Kemensos tidak bisa menghibahkan lahan tersebut karena balai Wiyata Guna ini digunakan untuk seluruh penyandang disabilitas. Ketika dihibahkan dan hanya dipakai untuk penyandang disabilitas Netra, akan sulit bagi semua pihak untuk belajar dan mandiri bersama. Termasuk kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi berdasarkan kebutuhan. Terima kasih telah menyaksikan Tom News of the Day pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Salur Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!